bingung aku meli prosesor lagi tuh tapi harga vga kan jadi penasaran bantengin terus video ini halo mas bro apa kabar selamat datang di channel murdo krus bener banget prosesor terbaru AMD Ryzen 5 5600G kami rasa bisa jadi kombo ampuh antara CPU maupun iGPU yang dibawa performa prosesor powerful dan radian grafik yang hadir bisa jadi game esport killer bahkan resolusi 1080p rata kanan masih mungkin dengan frame rate cukup nyaman jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan masih jadi bagian keluarga Ryzen 5000 series yang fenomenal kalau harga CPU ini mungkin sedikit mahal di kisaran 4,5 jutaan tapi masih worth kok apalagi integrated graphic kita rasa jauh lebih powerful 6 core dan 12 thread jadi poin utama yang dibawa prosesor ini upgrade yang cukup signifikan dibanding seri APU Ryzen 5 3400G clock speed juga bisa cukup ngejanjiin base clock 3,9 GHz dan max boost clock up to 4,4 GHz total L3KC 16MB dan default TDP masih jadi bagian keluarga arsitektur Zen 3 7nm dan grafis radial CZen Ryzen 5 5600G punya benefit ampuh buat user yang pengen paket lengkap antara kekuatan CPU grafis bawaan overclocking dan hemat daya CPU cooler bawaan juga oke punya masih ideal buat kegiatan casual atau OC ringan nah radeon graphic bawaan juga bisa sama positifnya meskipun kalau spek default sih kesannya nggak terlalu powerful seperti VRAM 5 12MB DDR4 128bit grafik clock speed up to 1900MHz dan bandwidth up to 64GB per second radeon graphic sepenuhnya tergantung pada memory system jadi kinerja bakal ngaruh ketika kalian pake RAM dengan speed tinggi dan fitur dual channel sepenuhnya aktif gimana dengan kompabilitas prosesor ini sepenuhnya dukung MOBO baru dengan chipset 500 series seperti X570 B550 atau A520 buat MOBO B450 juga masih dukung tapi perlu update BIOS selain seri ini CPU nggak kompatibel jadi perlu dicatat nih kalian butuh MOBO baru atau B450 agar CPU bisa jalan kalau performa well kali ini kami bakal menunjukin kinerja iGPU radeon graphic sezen bawaan CPU beneran powerful nggak sih jadi kita pake memory tough RAM RGB 16GB 4000 MHz biar performanya maksimal Shadow of the Tomb Raider mungkin cukup demanding cuma radeon graphic bawaan masih bisa mainin game ini di resolusi 1080p low setting fps rata-rata dapet 29 masih cukup nyaman cuma kalau pengen dapet fps lebih baik kayaknya resolusi perlu dituruni lagi iGPU ini juga punya performance lebih baik dibanding radeon vega 11 bawaan ryzen 5 3400G Battlefield 5 juga masih mungkin di resolusi 1080p low setting frame rate bahkan lebih nyaman nyampe 36 dan masih layak buat dimainin tanpa perlu grafik ekstra cuma syarat tetep perlu pake RAM dengan speed tinggi plus dual channel biar performanya tetep oke game e-sport populer kayak CSGO atau sekelasnya rata kanan mungkin banget frame rate rata-rata di high setting 1080p dapet 75 nggak kalah sama GT 1030 pokoknya nyaman banget deh tanpa perlu beli VGA ekstra juga hal yang sama juga berlaku buat Dota 2 kalian bahkan bisa ngatur best looking di resolusi 1080p tanpa harus khawatir frame rate drop masih aman dan nyaman fps dapet 65 cuy game bola kayak PES 2021 juga masih oke resolusi full HD high setting dapet fps 45 loh nggak kalah sama GT 1030 jadi mabar sama temen pake GPU bawaan nggak kalah serunya nah dot rally 2.0 juga sebenernya cukup demanding kualitas visual yang dibawa nyenengin banget resolusi 1080p buat GPU bawaan prosesor ini masih mungkin di medium meskipun agak sau-sau sih rata-rata cuma sampai 28 aja masih cukup nyaman cuma kalau pengen lebih adem turunin aja settingnya di low atau resolusi lebih rendah ngomongin RAM memori dengan speed tinggi plus dual channel sekali lagi pasti bakal ngaruh banget ke performa jadi simak perbedaannya pada beberapa game yang kami tes beda memori maupun channel yang dibawa so that's it worth it AMD Ryzen 5 5600J itu benefitnya banyak malah punya CPU ini ibarat beli Ryzen 5 3600 plus Radeon RX 550 performa multitasking oke kinerja grafik juga gak kalah serunya cooler sama konsumsi daya juga masih worth jadi hematnya terasa harga mungkin lebih mahal tapi kalau lihat dari performa gimana gimana minusnya kompabilitas agak terbatas kalian wajib pakai MOBO baru atau minimal B450 BIOS juga perlu versi terbaru dan suka ada bug sih di Radeon grafik lama terus sistem gak bisa switch grafik otomatis jika misal kalian punya eksternal grafik pakai port VGA di MOBO juga kadang gak bisa keditek perlu port HDMI atau Display port jadi itu dia ulasan singkat tentang Ryzen 5 5600G khususnya performa grafiknya gak semua sih kita ungkap cuma yang pasti semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe jika kalian suka